Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memenuhi panggilan lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Jakarta siang tadi. Yassin datang untuk diminta keterangan terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hadir memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK siang tadi. Menteri aktif sekaligus politikus Nasdem itu datang ke KPK setelah pemanggilan yang ketiga. Yassin mengatakan dirinya bersikap kooperatif. KPK sebelumnya sudah meminta Syahrul Yassin Limpo untuk hadir pada Jumat 16 Juli lalu. Namun ia berhalangan karena masih menghadiri acara G20 di India. Pemanggilan ini untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian yang dipimpin oleh Yassin. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Penyelidik KPK sudah selesai memeriksa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun KPK belum mengungkapkan isi pemeriksaan karena masih dalam penyelidikan. Di tindaklanjuti pada penindakan proses penyelidikan pengumpulan bahan keterangan yang kemarin kami sudah sampaikan bahwa ini sudah lama. KPK lakukan penyelidikannya di awal tahun 2023. Laporan masyarakat itu sebelum itu. Ada proses verifikasi dan lain-lain. Baru kemudian di bulan 6 tahun 2023 kami sudah meminta keterangan kepada sejumlah pihak. Oleh karena itu tentu berikutnya tunggu. Tentu nanti dari peningkatan akan menganalisis dan mengambil sikap setelah hari ini tadi selesai permintaan keterangan terhadap Menteri Pertanian. Pertanyaannya apa yang ditanyakan? Kan begitu ya? Sekali lagi teman-teman, pada proses penyelidikan tentu KPK masih mencari dugaan peristiwa pidananya dan itu pidana korupsi. Selanjutnya juga apakah itu menjadi kemenangan KPK atau tidak? Ya ini sedang dilakukan. Sehingga kami tidak bisa dalam proses penyelidikan itu menyampaikan kepada teman-teman materi apa yang ditanyakan. Kecuali pada proses-proses peranganan perkara pada tingkat penyelidikan, kami kan selalu menginformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transferasi kerja-kerja KPK. Kita akan bergabung dengan rekan kami Prita Zega yang berada di KPK untuk perkembangan dari kasus ini. Prita, sejauh ini apakah KPK sudah memutuskan kapan jadwal pemanggilan selanjutnya terhadap Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo? Ya Alfat dan pemirsa, tadi soal pemeriksaan mentan Syahrul Yassin yang diperiksa hari ini. Ini memang sudah selesai tadi pada pukul 13.08 waktu Indonesia Barat dan tadi kami sempat memintai keterangan dari Ali Frikri bahwa ia mengatakan bahwa sampai sekarang ia masih belum bisa memberitakan kepada awal media soal bagaimana pendalaman pemeriksaan dari mentan Syahrul Yassin untuk hari ini. Yang pastinya tadi ia juga mengatakan bahwa sudah ada 30 orang yang sudah diperiksa dari pejabat atau ASN yang terdapat di Kementerian Pertanian soal dugaan korupsi yang dilakukan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin ini pada tahun 2019 hingga 2023. Soal nanti, apakah nanti akan ada pemanggilan selanjutnya? Ini tadi juga mentan Syahrul Yassin sudah mengatakan bahwa memang nanti akan ada pemanggilan selanjutnya namun masih belum dipastikan ini tanggal dan kapannya yang pastinya nanti setelah ini akan ada konvers dari KPK mengenai hal ini kami akan menantikan kapan dan akan memberitahukan kepada pemirsa di rumah. Yang pastinya tadi pemirsa soal keterangan yang diberikan oleh Menteri Syahrul Yassin soal pemeriksaan dirinya juga ia tidak bisa mengatakan lebih dalam atau lebih detail kepada awal media bagaimana pemeriksaan yang dilakukan terhadap dirinya pada hari ini. Ia tadi menjelaskan beberapa alasan mengapa dirinya beberapa kali ini mangkir dari panggilan KPK yang dengan alasan ia ada kegiatan di India, ada acara G20 dan soal juga yang dirinya mengajukan pemanggilan pada tanggal 27 Juni yang ditolak oleh KPK ia juga mengatakan bahwa itu ada kegiatan yang dia lakukan di Korea Selatan. Ia juga mengatakan bahwa akan kooperatif dalam pemeriksaan ini dan akan terus menghadiri pemanggilan selanjutnya jika KPK nanti melakukan pemanggilan. Demikian, Alfat. Baik, terima kasih Prita Zega atas laporan Anda. Terima kasih telah menonton!